Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan blog saya lagi mengenai tentang seputar trik dan tip untuk semua peralatan otomotif ataupun elektronik kali ini saya akan memberikan pengalaman saya untuk menggunakan apa untuk menggunakan wimper wimper pada kaca mobil Datsun go plus pancah untuk permasalahannya sendiri ini waktu musim hujan itu katanya sangat buram sekali dan saya pikir itu adalah kacanya yang rusak jadi itu saya polas dan akhirnya tetap aja tidak ada perubahan tetap di kalah hujan itu buram sekali tidak bisa melihat pandangan tidak bisa menjangkau ke depan ataupun gimana ya itu sangat-sangat Hai mengganggu pandangan sekali dan setelah saya bersihkan pakai pembersih kaca tidak bisa mengatasi juga malah-malah kacanya jadi rusak jadi apa ya saya tidak bisa bersih untuk wipernya menyapu di kalah hujan dan penyakitnya belum juga sembuh akhirnya saya ganti saya ganti dengan wiper saya ganti dengan wiper yang ini yang modifanya ntar saya luar rata saya ganti tetap dengan wiper yang model aslinya atau model originalnya tetapi saya saya mereknya pakai merek yang ini sekebetulan saya di tempat saya itu adanya merek ini dan kesukaan saya juga merek ini merek Bos apa ini bukan promosi ataupun ataupun bukan iklan dan bukan endorse untuk Datsun Go sendiri itu ukurannya di 600 mili 24 in jadi wiper tunggal kebanyakan yang pakai wiper tunggal itu biasanya adalah mobil-mobil sport Hai tetap gunakan untuk wiper yang originalnya tetapi Hai hanya beberapa bulan saja itu kacanya tetap waktu hujan itu tetap buram jadi itu ternyata pertama permasalahnya bukan hanya di kacanya saja yang buram itu waktu musim hujan mas waktu mas musim hujan dan mohon maaf eh tidak pandai bericara jadi suaranya Hai gimana ya ya putus-putus lah dan akhirnya saya mempunyai ide mencoba untuk mengganti dengan wiper-wiper yang diiklan itu modelnya hybrid hybrid model gini model elastis semuanya ini modelnya ini lentur tetap saya menggunakan merek yang ini yang bos karena kebetulan aja di kota saya adanya merek ini Hai jadi sekali lagi ini bukan ngiklankan atau bukan dapat endorse dari bos bukan kebetulan saja adanya di tempat saya ya seperti ini jadi saya beli lagi merek yang ini Hai nuk kebetulan ini adanya ini wadahnya yang ini yang adanya ini sudah hilang ini saya coba pasang yang model gini model lantur gini dan ternyata berhasil jadi waktu musim hujan itu sangat bersih sekali untuk sapuannya untuk cara pasangnya aja juga mudah Hai nih kemarin gini tinggal masukkan gitu masukkan gini slup setelah masuk kayak wiper-wiper pada umumnya ini dimasukkan setelah itu ada kunciannya Hai ini capet-wiper begini sudah mengunci untuk melepasnya juga sama ini ada kunciannya nah segala satu lepas gini aja cuma saya beritahu aja ini wiper yang model ini model lantur ini ini sangat bersih sekali hasil sapuannya di kaca mobil jadi kemarin itu saya pikir-pikir kacanya apa-apa yang rusak dan ternyata hanya ini hanya wipernya saja setelah ganti wiper ini pandangan semakin jernih ke depan di saat musim hujan dan cukup sekian vlog-vlog tutorial dari saya dan pengalaman saya bila anda suka klik subscribe like comment share ke seluruh teman anda yang ada di seluruh media sosial akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh